Oke, jadi buat teman-teman yang baru nonton ini, yang selama ini mungkin terkendala mengenai pengiriman Pak Haji ya, silahkan pesen mobil di Marno Jaya Motor, siap kirim ke seluruh Indonesia, nanti biaya kirimnya hitung-hitungan sama Pak Haji, hitung-hitungan sama Pak Haji mah enak, hitung-hitungan air murni ya Pak Haji, ada yang merupakan enak Pak Haji, ada yang sakut-sakutan mungkin? Saya rasa mungkin ya, saya ucapkan terima kasih aja, bapak-bapak dari luar pulau, luar Jakarta semuanya yang sudah membeli MJM, bila ada kendala disana sini namanya mobil bekas, ya insya Allah saya masih pada prinsipnya, bukannya kita lepas tangan begitu saja, sedikit banyak ikut tanggung jawab, yang turun mesin apapun kita bantu, juga terima kasih juga kemarin sudah membeli, 4 unit kemarin, Alhamdulillah, hari ini mungkin mau keluar 3 juga atau 4 unit, persiapan aja hari ini, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan disana sini, namanya mobil bekas, saya tidak ada niat untuk apa ya, menjelek-jelekin gitu, apa adanya aja, oke tapi kalau ada yang jelek-jelek sedikit ya diperbaiki Pak Haji ya, pokoknya kalau ada apa-apa, pokoknya ngobrol dulu Pak Haji, silaturahmi yang penting baik Pak Haji ya, betul-betul, ada yang masih punya sangkutan nggak? Sangkutan masih banyak, oke, bagi bapak-bapak yang punya sangkutan, tolong menderekan video ini besok, ya tolong pengertiannya aja dah, dilunasin ya, nah biar berkah aja, oke karena kan biar berkah, karena belinya mobil bekas, kalian kalau pakai duitnya duit ngutang, nanti ada apa-apa dijalankan, khawatir Pak Haji ya, jadi jangan, mobil sudah dicek, begitu mau membayar, aduh maaf pak, karena banyak, betul-betul jangan begitu, itu pasti mending dari MJM, kalau orang lain udah lepas, nah, udah suruh pulang, betul, kalau di MJM nggak ya, ngobrol, ketawa, bawa pulang mobil ya Pak Haji ya, tapi ya tolong pengertiannya aja, tolong dibayar ya, gitu aja, gitu aja, terima kasih teman-teman yang udah menonton, pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Marno Jaya Motor, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya, thank you Pak Haji ya, dan kita bilang enjoy Pak Haji, enjoy! Cukup, cukup, cukup ya, nah yang ini nih mobil anak-anak muda nih Pak Haji, nah siapa lagi yang mau nyari mobil antik, super irit, sudah lengkap, ya ini mobil tahun, dia 1000cc ya? 1000, 1000 kan? 1000, tapi larinya ayo kita boleh tes, boleh aduh ya, 1000cc tahun 91, dia ada tipenya nggak sih Starlight ini? ada, XL, XL? nih, ya masih lengkap nih, nih, nih lihat tuh, ini sudah power steering, jangan salah, power steering, power window? power window belum, ini kok, nah, sekarang lihat dalamnya, masih horsinil, loh, tuh lihat tuh ya, masih horsinil semua, jok juga asli emang ini Pak Haji? dibungkus aja, oh dibungkus doang, ini masih asli, tahun 91 yang 1000cc, 91 1000cc, tangan keberapa? tangan kedua, tangan kedua, pajak panjang, tangan kedua, pajak panjang, baru kemarin saya pinjem KTP, baru kemarin pinjem KTP, suratnya B, genap, depok nih Pak Haji ya? depok, siniring, pajaknya bulan 12 hidup juga? hidup, baru perpanjang, baru perpanjang, pajak berapa? pajak, pajaknya 600, pajak 600, oh pajak 600, tapi sampai akhir tahun ya Pak Haji ya? jadi kemarin saya beli mobil, horsinil chat, belum pernah, saya chat sepuluh di jujur aja nih, ya kan? harganya berapa ini? 35 juta, 35 juta? betul, sudah bisa pakai mobil Starlet, 35 juta, udah pakai Starlet, dan masih boleh nego kan? bisa, nego itu Pak, kalau kalian duitnya kurang-kurang, titip aja sama Pak Haji, yang penting kalian jujur Pak Haji enak orangnya Pak Haji ya? betul, 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 itu BPKB simpen dulu, nanti jatuh lagi Pak Haji, oh iya nih, malah jatuh, tadi harganya 43 juta jadi 20 juta, ya kan? jangan kan? yang ini dulu deh Pak Haji, solumnya lewatin dulu, dalam dulu Pak Haji, banyak barang baru nih, banyak barang baru nih, barangnya segar-segar, yang itu dulu nih Pak Haji, ini kayaknya lama deh Pak Haji? lama, tapi sudah terjual nih, oh di laku sekarang? hari ini tinggal ngambil nih, oh laku kemana? ah laku, daerah ini kemarin, mau bawa ke Jawa mau dibawa ke Jawa? iya Jawa mana? ke Solo ke Solo, laku berapa kalau boleh tahu Pak? 54-500 bukanya berapa? 55 lah, ini tipis banget dong? ini kok tipis, biar lo keramain aja oh barangnya bagus berarti? bagus, dalam harus indir semua, bodi kaweng apa sih, kijang apa? kijang LG, tahun 97 diesel ya? bensin oh bensin, 97, tangan keberapa nih? tangan kedua, baru balik nama kemarin, B-Condet tapi mau dibawa ke Solo? ke Solo, iya oke, buat yang nonton nih teman-teman di Solo ini mobil ini kayak gini aja bisa berangkat ke Solo Pak Haji ya? betul, betul dari 55 jadi 54 54-500 55-500 ya? 55-500 berapa? 500 500 kemarin cuma diskon 500 teman-teman LG barangnya bagus ini juga lama bukannya Pak Haji? ini baru, jangan salah oh ini baru masuk? baru masuk, yang kemarin udah laku oh, ini apa nih barangnya nih? Isuzu Panther apa nih? Isuzu Panther LS Turbo tahun 2003 manual 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 ini warna apa sih di SNK? biru? warnanya ini abu-abu abu-abu jatuhnya? semuanya 99% orsinil power steering, power window, central lock AC double AC double dingin dingin semuanya kaki-kaki kaki-kaki tidak ada yang bunyi mesin-mesin oke semua aman semua ya? aman semua surat-surat kawin semua ya? BPKB masih lama BPKB lama surat-suratnya B mana ini? ganjil nih? ganjil nih kalau nggak salah ini pajaknya bulan 11? ya ulang tahun yang penting B lah ya oh ulang tahun berapa? ulang tahun 3 3 tahun? 3 tahun panjang 3 tahun panjang gampang bisa diatur bisa diatur? emang berapa pajaknya? pajaknya ini kalau nggak salah 2,5 2,5 pajaknya 2,5 jadi kalau 3 tahun 7,5 mati 3 tahun berarti 7,5 jadi gampang kalau posisi ke begini saya buka 90 oke terima itu 97 oh posisi pajak apa adanya 90 terima hidup 97 masih nego masih nego tapi kalengnya ini sampai bulan apa nih tahun berapa? 2023 berarti mendingan balik nama langsung ya? kalau saya sarankan langsung balik nama pembeli saja kalau balik nama habis berapa deh? kalau balik nama kurang lebih kurang lebih jatuhnya cepek cepek? kurang lebih kurang lebih masih boleh nego masih nego oke barang seger ya? oke semua 90 per 9% kilometer 145 asli itu? asli oke kilometer 145 tapi masih boleh nego jadi B nya BPRORORANGAN BBKB masih lama dia diesel kan ya Pak Ji? diesel kan? turbo sudah diesel turbo buka 100 berarti? BPM terima BPM bisa nego oke masih bisa nego share video ini nih betul nanti ada barang-barang lucu-lucu lagi nih yang ini apa nih Pak Ji? kayaknya ini bekas bekas PNS ini punya orang pejabat DKI nih kelihatan nih oh iya bener pejabat zaman dulu ya? jujur aja ini aksesorisnya gak cukup 30 juta aksesoris ya? jata yang punya oh dalamnya semua audio-nya power steering, power window, central lock, lampu semuanya ini memang kalau dipikir keberatan aksesoris nih iya kebanyakan aksesoris depan belakang dalamnya udah power window ini nih mobil pejabat nih yang mahal ini nih ini nih dasiknya ya apa sih? kijang apa Pak Ji? ini kijang kapsul 2002 sudah new model ya tipenya yang standar cuma dimodifikasi sudah lengkap oke ya harganya gak usah mahal-mahal berapa? 67 juta saja udah semua begini nih? cuma keadaan begini surat-suratnya wilayah mana Pak Ji? wilayah kayu mana ini? Galur Jakarta Timur apa? Galur itu mana tuh? Jakarta Pusat oh Jakarta Pusat B ganjur Jakarta Pusat pagi pagi ulang tahun berapa lama? baru hari ini aja baru bulan ini? sebulan ini oh baru bulan 12 kemarin 12 ya B nya B12 ya Pak Jakarta Pusat berapa pagi nya dia? pagi nya ini kalau gak salah 1,1 1,1? ya 1,1 ulang tahun sekali ya? ya jadi kini aja gak usahnya mendingan nanti terima nama pembeli aja berarti jadi berapa tuh? kalau nama pembeli? kalau nama pembeli anggap aja kita udahlah 60? 69 nama pembeli oke 69 karena ini mobil kalau yang penggemar ini waduh lihat asesorisnya banyak ya? asesoris 69 atas nama pembeli tapi masih boleh nego Pak Ji ya? masih nego yang ini manis tuh mobil manis jujur aja bagus tinggal jalan nanti ya? pajak panjang pajak panjang ini barang apa nih Pak Ji? ini LS Shake Up 2003 sudah new model oke joknya sudah madep ke depan semua oke mobilnya ases semua oke kaki-kaki oke semua harganya murah meriah aja nih berapa ini? 65 juta saja 65 juta power steering, power window? standard power steering aja power steering aja tapi sudah happy ya 1,8 bensin 1,8 bensin warna silver ya? warna silver warna silver pajak panjang pajaknya bulan apa? bulan 8 pajaknya bulan 8 tahun ini ya? ya B Cimanggis Depok B Cimanggis Depok nomornya ganjil harganya berapa tadi? 65 juta saja 65 juta 65 juta tinggal bawa pulang ya 2003 ya 2003 kalau yang tadi kan 2004 ya LG kalau ini LSX kalau ini LSX betul di bawahnya kan ya? di bawahnya betul di bawahnya beda berapa tipe dia tingkatannya? 1 1 tipe doang LX LSX LGX udah gitu aja ya? udah gitu aja oke jadi tinggal pilih mau LGX mau LX mau LSX semuanya ada di Haji Marno yang ini barang lama baru nih? ini barang lama gak apa-apa udah berapa bulan nih? belum lama belum lama? jalan 2 bulan kurang lebih jalan 2 bulan? barang apa nih Pak Haji? Metsubusi Colte tahun 96 Colte 96? 96 warna merah warna merah tangan keberapa? tangan kedua tangan kedua kondisi gimana mobil ini? kondisi oke mesin oke sasas oke kedoknya masih kaleng AC double biarpun gak dingin nanti gampang bisa terima dingin atau keadaan begini oke ini harganya berapa? 23 juta saja 23 juta suratnya B Ganjil Jakarta Barat pajaknya bulan 4 hidup? hidup hidup ya? pajak berapaan Pak Haji? pajak 600 600? ini harga berapa? 23 juta oke jadi 23 juta tadi banyak banget mobil-mobil harga 20 jutaan tinggal pilih Pak Haji ya betul-betul ini mobil-mobil 20 jutaan tadi yang bisa 1,8 oke terakhir nih ya yang SGX ya SGX oke ini saya buka murah aja berapa? 41 juta net gak boleh nego? enggak nego net udah gitu aja kondisi mobil gimana? oke siap pake semuanya siap pake semua? dia udah power window power window AC double fungsi semua? fungsi semua kaki-kaki oke mesin oke enak semua ya kalau gak enak bawa balik lagi ya 41 juta 41 juta nopolnya B mana nih Pak Haji? lupa nih mana-mana nih oh B Jakarta Barat Pak Haji? iya iya pajaknya bulan 2 mepet iya makanya 41 juta aja oh pajaknya berapaan? pajak 800 oh ya bisa hitung-hitungan lah hitung-hitungan ya grand extra loh ini grand extra kenapa istimewanya grand extra? istimewanya sudah AC double power steering power window semuanya udah lengkap muat banyak muat banyak dia bangkunya mau ada begini ya? belakang begini iya oh begini ya nyamping gini ya? nyamping gini ya oke 41 juta 41 juta tadi pajaknya berapaan? 800 800 nah nanti kalian tinggal hitung-hitungan terima nama pembeli 43 juta terima nama pembeli 43 juta kita soluna dulu Pak Ji katanya buat bahan kuncian nih Pak Ji yang soluna dulu ini soluna apa nih Pak Ji?